Pemprov DKI Jakarta menerima ratusan ribu laporan masyarakat setiap tahunnya. Lantas, bagaimana ya Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti laporan tersebut secara efektif? Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan layanan untuk menangani laporan masyarakat melalui platform Cepat Respon Masyarakat atau CRM. Sistem ini terintegrasi juga dengan aplikasi CRM petugas untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Begini cara bekerjanya. Laporan masyarakat akan masuk ke aplikasi CRM petugas yang bisa diakses oleh lurah. Melalui aplikasi CRM petugas ini, lurah bisa lebih mudah untuk menindaklanjuti laporan yang dipilih serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Setelah berkoordinasi terkait laporan yang masuk, dinas bisa memilih untuk menindaklanjuti atau melakukan disposisi ke sudin yang berhubungan. Sudin akan menindaklanjuti laporan yang masuk di aplikasi CRM petugas. Laporan yang masuk harus ditindaklanjuti maksimal seminggu sejak laporan masuk. Nantinya dilakukan rekapitulasi terkait laporan yang sudah diselesaikan atau tidak. Jika laporan tersebut tidak atau belum ditindaklanjuti, maka akan berpengaruh pada pemotongan tujangan kinerja daerah atau TKD di instansi terkait. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2020 tentang penghasilan pegawai pada Pasal 4 Ayat 3. Di dalamnya menjelaskan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud salah satunya berdasarkan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selain itu, juga disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekda No.22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM Petugas. Aplikasi CRM Petugas mempermudah proses pemantauan serta koordinasi antara pihak dalam menindaklanjuti laporan. Dengan begitu, sekarang warga bisa langsung melaporkan berbagai kategori masalah melalui Kanal Pengaduan Pemprov DKI Jakarta. Laporan akan terorganisir hingga sampai ke instansi terkait. Bagi warga yang tidak memiliki akses internet atau teknologi, bisa melapor melalui kantor pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor wali kota, pendopo balai kota, atau kantor inspektora. Semua laporan dari berbagai kanal ataupun dari kecamatan dapat dilacak secara mudah dengan memasukkan kode laporan ke website pengaduanwarga.jakarta.co.id atau di tempat kalian melapor. Kamu juga bisa melakukan keduanya secara bersamaan dan lebih mudah melalui aplikasi Jaki. Yuk, jangan ragu untuk melapor. Laporanmu bisa membantu Jakarta lebih baik.